Ibu dan Bapak, teman-teman, kakak-kakak, adi-adi, kita akan lanjutkan dengan inisiatif yang kedua. Kita panggil ya bersama-sama, Safan. Saving energy is fun. Atta dan Arez. Bapak, Ibu, teman-teman semua, kisah ini berawal dari kisah seorang Atta kecil yang mengalami suatu pengalaman yang kemudian merubah hidupnya. Merubah cara ia melihat bagaimana dunia, melubah cara dia melihat orang-orang yang terpinggirkan. Izinkan aku bercerita. Saat itu Atta kecil berusia lima tahun pergi mengunjungi suatu desa. Rumah di tengah hutan bagi beberapa orang. Lalu ia menemui seorang anak sebaya dengan umurnya. Dan ia menanyakan suatu pertanyaan. Aku suka banget gambar dan baca beberapa buku. Tapi kamu juga enggak. Soalnya aku lihat di rumah kamu enggak ada sama sekali lampu. Yang aku lihat hanya ada lilin. Bukannya lilin buat ulang tahun aja ya. Kemudian anak ini menjawab yang kemudian merubah cara pikir saya. Iya, aku suka main. Aku suka juga baca beberapa buku. Tapi aku cuma bisa lakuinya di sore hari. Karena saat malam hari rumahku gelap gulita. Kalaupun aku mau, aku harus pergi ke warung depan sana. Saat ibu bapak harus tahu warung depan sana bukan lima langkah dari rumahnya. Tapi sekitar 10 kilometer jauhnya. Lalu, atak kecil juga sering diceritakan oleh ayahnya yang seorang pekerja di sektor energi. Tentang betapa sulitnya eksplorasi energi. Tentang betapa sulitnya dan orang-orang yang berkorban untuk setitik cahaya yang kita dapatkan. Mungkin setitik cahaya ini tidak pernah kita anggap maknanya. Namun kemudian, bagi beberapa orang, mereka bahkan tak pernah mendapatkannya. Bapak ibu semua, mari kita bayangkan. Seorang ibu punya 6 permen dan 6 anak. Bukankah indah jika lo diberikan ke seorang anak 6 permen tersebut, maka anak tersebut akan bahagia. 1 permen sama dengan 1 kebahagiaan, pikirnya. Tapi, bukankah akan lebih indah jika lo setiap anak akan mendapatkan 1 permen. Jadi, 6 anak yang akan bahagia, bukan hanya 1. Inilah yang kemudian kami pikirkan. Ketika seseorang harus bisa membuat orang lain bahagia. Dan itulah yang kami lakukan di organisasi kami. Maka, izinkan pada kesempatan kali ini, kami semua, saya Atta. Dan saya, Lareina. Kami dari Savan. Savan merupakan sebuah aksi yang kami gagas untuk mengubah stigma masyarakat terhadap energi. Kami berusaha untuk membangun sebuah budaya hemat energi yang kami mulai dari sekolah kami sendiri meninsan cendeknya serpong. Aksi yang kami gagas di Savan merupakan aksi-aksi sederhana yang bisa dilakukan oleh setiap orang di setiap hari. Seperti mematikan listrik, mematikan lampu, mematikan air. Karena kami percaya bahwa semua hal besar dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Kami pun telah belajar. Dan kami telah membaca sebuah teori yang berkata bahwa media paling efektif untuk belajar merupakan media yang menyenangkan. Untuk itu, kami, Savan, Save Energy is Fun, menyajikan fun games. Dimana pada fun games ini kami membawa para kalangan muda untuk bisa melakukan role play secara virtual merasakan dua sisi kehidupan yang berbeda. Yaitu hemat energi dan tidak hemat energi. Di sini kami mengajak para kalangan muda untuk bisa merasakan kemungkinan-kemungkinan terburuk dari tidak adanya perilaku hemat energi. Seperti tidak ada lagi listrik, tidak ada lagi lampu, atau bahkan tidak ada lagi profesi seperti masinis dan pilot. Karena mungkin tidak ada energi yang bisa mensuplai. Di sini kami bisa merasakan sebuah antusiasme yang luar biasa. Dan di sini pula kami belajar untuk bisa menggayat anak muda secara menyenangkan. Selain fun games, kami juga menyajikan Savan Ghost to School. Dimana kami telah berjajaring dengan 11 sekolah dari 4 provinsi berbeda. Di antaranya ialah Man Insan Cendekia Serpong, SMP ITA Shifa Boarding School, SMA Cendana, dan SMA Enam Mandawriau. Di sini kami melakukan kegiatan yang beragam. Terkadang kami memulai dengan games, lalu dilanjutkan dengan quiz. Terkadang kami memulai dengan fun sharing, kemudian menunjukkan dengan fun discussion. Berbicara tentang inisiatif, tentang kegiatan sosial, tentang organisasi, tentu berbicara dengan dampak yang dihasilkannya. Sejauh ini Bapak Ibu, kami telah menjangkau 3.000 siswa dari 11 sekolah di 4 provinsi berbeda. Jawa Barat, Banten, Riau, bahkan DKI Jakarta. Tidak hanya itu, ini salah satu bentuk bukti yang pernah kita lakukan pada saat penemuan Safan di Oktober 2022. Di bana biaya listrik yang keluarkan oleh manajemen sekolah kami, Man Insan Cendekia Serpong, pada bulan Oktober menyentuh 91.137.000. Yang pada setelah satu bulan edukasi Safan, November turun menjadi 58.446.000 rupiah. Ini suatu hal yang luar biasa, dampak yang sangat besar sekali kalau kita lihat dari angka. Namun kami percaya, dampak yang besar bukan hanya sekedar angkanya yang berubah. Tapi dampak yang dapat disebarkan lebih luas, sehingga bukan hanya Man Insan Cendekia Serpong, sekolah kami yang bisa merasakan. Bukan hanya sebelah sekolah, bukan hanya 3.000 siswa, bukan hanya beberapa anak yang sudah kami kunjungi, tapi seluruh remaja di Indonesia, seluruh sekolah di Indonesia harus bisa merasakan dampak yang sama. Dalam berkegiatan, kami tentunya punya mimpi-mimpi yang besar. Kami berkomitmen dan kami percaya bahwa kami bisa membawa seluruh kalangan muda, membawa seluruh kalangan masyarakat untuk bisa bersama kami peduli, beraksi, dan berkontribusi melawan krisis energi. Dimulai dari mengikuti Instagram kami di safan.id. Bukan hanya itu Bapak Ibu semua, teman-teman semua, remaja pemikir dan pembawa perubahan. Kami juga mengajak untuk detik ini juga, saat ini bertindak secara langsung untuk mengurangi penggunaan energi dan mengefektifkan penggunaan energi. Kita tak pernah menyangka charger yang kita biarkan mencolok tanpa adanya HP yang kita charge, juga menghasilkan dan mengeluarkan energi yang jumlahnya sedikit, namun bukankah kita juga termasuk pemboros energi. Maka dari itu, mulai detik ini, saat detik ini, mulai tanamkan budaya hemat energi dalam diri kita dan menjadilah pembawa perubahan untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Karena masyarakat yang cerdas peduli terhadap lingkungannya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aduh terima kasih sekali atas presentasinya. Hal yang membanggakan yang mendengarkan usaha teman-teman selama beberapa tahun. Sebenarnya enggak lama kan, tapi kemudian sudah berdampak, 3.000 orang sudah dijangkau, 11 provinsi sudah dijangkau, dan ada dampak yang sangat konkret yang sudah didapatkan, kayak misalkan menurunnya biaya penggunaan listrik. Jadi, kasih plus lagi dong buat teman-teman. Ini presentasi yang sangat menarik, sangat kuat, dan menurut saya apa yang sudah dilakukan ini berarti. Karena tidak banyak memang di antara kita semua, bahkan bukan anak muda aja sebenarnya. Kalau bicara soal inisiatif seperti ini, juga penting diketahui oleh semua orang, bukan cuma yang muda. Terus kalau bicara soal inovasi, lewat fun games yang sudah diciptakan oleh teman-teman, teman-teman, termasuk ngasih tahu, ini loh kalau hemat energi, ini kalau enggak hemat energi, itu dampaknya seperti apa, hitungannya seperti apa. Itu menurut saya hal yang sangat keren banget dan inovatif. Saya malah berharap sebenarnya jangan anak muda aja, ini kayaknya yang tua-tua juga perlu dikasih tahu soal hemat energi. So, apa lagi-lagi, apa keren buat inisiatif dan inovasi dari teman-teman. So, please continue to do a very good work. Thank you. Terima kasih, Kak. Ya, teman-teman, ini keren banget. So, apa itu namanya, dari sisi programnya, yang saya suka tuh, ya bisa ngubah orang tanpa nakut-nakutin gitu ya. Jadi, hayu lo, hayu lo, hayu lo. Enggak perlu kayak gitu, tapi caranya fun. Justru salah satu masukannya adalah, kayaknya yang teman-teman udah susun sampai ke sebelah sekolah dan seterusnya itu, bisa deh kayak semacam dijadiin kurikulum atau paket belajar gitu ya, yang lebih simple untuk mudah dipahamin. Karena tadi ketika presentasi, of course, udah dijelasin main board game, kartu, nonton video, teka-teki, dan seterusnya. Tapi, mungkin masih banyak orang yang cuma dengerin sekarang, itu tuh belum kebayang, kira-kira itu kayak gimana sih, gitu. Apakah mas mbahnya perlu keluarin kartu dulu biar kita ngerti, gitu. Nah, mungkin dengan simplifikasi kayak gitu bisa lebih tersampaikan, gitu aja. Tapi, keren banget overall dampaknya terus dilanjutin. Thank you. Baik, terima kasih, Kak. Silahkan, Kak Irfan. Terima kasih, Atta dan Arel. Personal stories-nya keren banget sih. Itu jadi hal yang paling fundamental kalau mau menjadi seorang change maker. Karena kalau time horizon-nya itu bakalan sangat panjang. Dan personal motivasi itu akan sangat menentukan sustain keberlanjutan dari apa yang Atta ama Arel lakukan. Jadi, itu buat saya itu yang paling keren sih. tetap melakukan itu berdasarkan keresahan, berdasarkan kata hati. Anyway, suara Atta bagus. Itu, makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Masih ada waktu, Kak Afu, silahkan. Sebelum aku masuk komentar, tadi ditanya Mbak Tunggal, bener 17 tahun usianya. Iya, saya 17 tahun. Saya 13 Januari 2007 lahir. Kaget ternyata, kaget. Iya, congratulations. Ini kakaknya juga 17 tahun juga? 16. 16 tahun bahkan luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Ini emang... Gimana ini, usia saya? Enggak, enggak. Jadi, selamat teman-teman. Ini karena sudah banyak mungkin pujian dan hal baik yang sudah disampaikan. Aku mau fokus ke masukan kali ya. Jadi, pertama ini... Aku selalu, sebenarnya kalau kita zoom out sedikit masalah energi di Indonesia ini, kita fokus ke transisi energi. Atau mencari sumber energi bersih. Tapi memang jarang kita ngomongin hemat energi atau efisiensi energi. Padahal bayangkan, kalau tadi lihat tagihan listriknya turun hampir 40% itu ya. Kalau 40% konsumsi energi kita turun, itu aja sudah menurunkan emisi sangat besar gitu ya. Daripada kita terus tingkatkan konsumsi energi sambil susah-susah cari sumber energi lain. Jadi, ini solusi yang sangat nyata dan sebenarnya bahkan di level nasional harus jadi fokus bersama juga nih. Bisa diangkat gitu. Benar-benar ini nanti berdua siapa tahu jadi Menteri dan Wakil Menteri ESDM ke depan ya. Karena ini benar-benar bisa jadi solusi yang nyata juga. Nah, tapi yang saya penasaran kenapa berhenti angkanya di satu bulan itu aja. Karena sebenarnya menarik kalau perubahan perilaku tuh Ata dan partnernya. Juga biasanya tuh kita melihat progres di bulan pertama. Tapi apakah progres itu lanjut sampai seterusnya? Itu yang lebih sulit. Jadi, biasanya waktu intervensi masuk bulan pertama tuh mudah ada dampak kelihatan. Tapi menjaga jangka panjang itu adalah PR. Jadi, mudah-mudahan itu bisa diperhatikan juga ke depan. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Dewan Juri dan tepuk tangan yang paling meriah untuk Salfa. Selamat menikmati.